Halo sahabat Lombok Post, kali ini kita akan mengunjungi salah satu musola yang unik di Desa Pakuan Kecamatan Narmada Lombok Barat, yaitu Musola Ariduan. Yang menariknya, musola ini memiliki gaya arsitektur Cina yang sangat mengukal. Kalian penasaran? Yuk kita telusuri bersama! Musola Ariduan dibangun oleh warga keturunan Tionghoa pada tahun 2010. Pendirinya merupakan mu'alaf yang memeluk agama Islam pada tanggal 16 Mei 1989, yang akhirnya mengganti nama menjadi Muhammad Maliki dan Siti Mariam setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Karena bentuknya yang unik, keberadaan musola Ariduan menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan, banyak wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara yang berkunjung ke sini. Ada pun fasilitas yang sudah tersedia di musola Ariduan ini adalah berupa area parkir kendaraan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, tentu saja fasilitas beribadah adalah yang nomor satu di tempat ini. Fasilitas yang ada di tempat ini sangat rawat dan bersih, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir akan kebersihan ketika datang berkunjung. Tetapi, sebagai wisatawan yang bijak, kita juga perlu membantu menjaga kebersihan yang ada. Nah, sahabat Lombok Pos, sekarang saya bersama penjaga musola Ariduan. Nah, dengan Bapak siapa? Pak Sadli. Nah, Pak, kita mau nanya tentang musola ini. Tahun berapa musola ini didirikan, Pak? Tahun 2010. Tahun 2010. Nah, kalau boleh diceritakan sejarahnya didirikan musola ini? Semenjak yang punya ini, Mualap. Mualap. Semenjak yang Mualap yang punya ini, yang berdiri, yang berdiri di atas buku. Kalau boleh tahu siapa yang mendirikan ini, Pak? Orang Cina juga ya. Orang Cina. Orang Cina juga orang Cina. Nah, kalau biasanya musola ini dimanfaatkan oleh masyarakat di sini? Iya, masyarakat sini ya. Kalau orang-orang berkunjung di sini itu, dia gratis atau bayar pakai tiket? Iya, bayar. Parti saja dia. Musola awalnya diberi nama Maliki sesuai nama pendirinya. Namun, hanya bertahan selama 3 hari. Kemudian berganti nama menjadi musola al-Ridwan dengan suatu alasan yang cukup menarik. Pergantian nama musola berkaitan dengan sebuah mimpi yang dialami oleh Haji Maliki. Yaitu di saat pertama kali dikerjakan musola tersebut, ia pun bermimpi melihat dirinya berlombang mengambil kelapa muda. Dalam lomba tersebut, ia mendapat juara dan berhasil memecahkan kelapa tersebut. Kemudian, airnya diminum. Anehnya, di dalam kelapa muda itu nampak sebuah tulisan al-Ridwan. Atas dasar tulisan itu, Haji Maliki meminta Pak Satral, takmir musola untuk merubah nama musola Maliki untuk menjadi musola al-Ridwan. Nah, teman-teman lombok pos, itu tadi bagaimana sejarah singkat musola al-Ridwan. Terima kasih telah menemani hingga akhir video. Sekian dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!